Guys, pagi ini aku mau menjelaskan tentang satu games yang aku ciptain sendiri. Games itu sebenernya semua games aku itu awalnya adalah inspirasi dari kisah nyata yang aku alamin sendiri sehari-hari. Jadi misalnya aku ada masalah apa atau aku nemu orang yang kayak gimana, terus aku jadi pikirin gimana caranya supaya ada hikmah dari kejadian itu, terus jangan sampai kalau itu buruk kejadiannya jangan sampai diulang lagi oleh anak-anak generasi muda. Nah salah satu games yang paling favorit dari seluruh kegiatan Katisha Character Building Games atau yang aku singkat dengan Katisha Games yang aku bawain ke Panti Asuhan atau aku ke kampung-kampung, ke anak-anak, ke berbagai wilayah di Indonesia, itu adalah games yang disebut dengan, aku sebut dengan menjemput rejeki. Jadi itu awalnya games itu tercipta karena aku kesel gitu sama orang yang suka ngerebut rejeki orang lain, suka sikut-sikutan sampai berani memfitnah atau sampai ngejatohi nama baik orang lain atau ngerebut klien-klien kita gitu kan ada kan orang-orang yang kayak gitu. Nah aku pengen anak-anak itu bisa melihat konteks ini dengan cara yang mudah, terus bagaimana dia bisa keluar dari pola yang jelek seperti itu gitu loh. Dengan aku perlihatkan bahwa dengan permainan ini kalian bisa jadi orang yang lebih baik gitu. Nah permainan ini disebut menjemput rejeki karena bagi aku rejeki itu sebenarnya sudah ada gitu, sudah ditentukan tinggal kita mau mencapainya atau tidak gitu. Jadi setiap orang itu sebenarnya sama Allah kan sudah disediakan rejekinya masing-masing, jadi nggak usah takut gitu. Jadi dengan pemahaman bahwa rezeki itu sudah ada buat kita, jadi kita itu tidak perlulah buat ngambil rezeki orang, tidak perlulah kita mengambil lahan dagang orang lain, atau mengambil, misalnya dalam kasus aku mengambil murid aku, misalnya kayak gitu-gitu deh ya, kita nggak usah takut. Sebenarnya kita udah ada yang nentuin gitu, udah ngasih jatah gitu. Nah prinsipnya sih kalau kita ngambil jatah rejeki orang lain kan, rejeki yang nantinya sebenarnya Allah udah kasihin buat kita itu bisa dihilangkan gitu sama Allah, jadi ngeri banget, bahkan mungkin dikasih azab karena kecurangan kita gitu. Nah games ini sederhana banget, jadi kita pakai sumpit gitu, terus pakai kelereng. Nah di sini games ini juga mengajarkan kegigihan, jadi anak-anak itu harus belajar gigi, baru bisa berani mencoba, harus berani mencoba, semua harus berani mencoba, terus konsentrasi. Dan ada hal lain yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah anak itu mengontrol emosi. Kenapa? Karena disitulah adversity quotientnya kelihatan. Jadi ketika dia sulit, sebagian anak ada yang udah nyerah, tapi kita semangatin terus untuk tidak nyerah. Ada anak yang santai aja, cool aja, walaupun nggak bisa terus coba, terus coba, saya yakin itu nanti kita lihat 20 tahun, 15 tahun kemudian itu anak pasti jadi anak yang sukses gitu. Karena ada penelitiannya ya, anak yang memiliki keteguhan yang determinasinya itu tinggi, itu gritnya itu disebutnya grit ya, itu pasti akan jadi sukses gitu loh. Walaupun mungkin lama atau apa, tapi dia pasti akan capai titik sukses itu. Dan itu aku tegasing ke anak-anak bahwa ketika kalian mencari rezeki, kalian terus pakai strategi gitu. Jadi ketika misalnya mereka berkumpul, berebutan, mengambil satu kelereng itu, itu kita kasih tahu, lo kenapa mesti begitu? Kenapa mesti berjubelan di satu titik sedangkan rezeki yang disediakan sama Allah? Itu kan satu muka bumi. Jadi seandainya kamu rezekinya nggak ada di Jakarta, ya mungkin di Bandung. Nggak ada di Bandung, ya mungkin di Kanada, mungkin juga di Turki. Gitu loh. Jadi, atau bisa juga misalnya, kan ada ya seringnya, kita tuh lihat kalau di Indonesia tuh satu orang buka jualan nasi kuning, saudara tangan itu semua pada bikin nasi kuning. Atau misalnya kayak kemarin pengalaman aku sama Terry nih, jualan yogurt, salah satu yang lain ikut-ikutan jualan yogurt. Jadi kan mematikan usaha orang lain gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa kita jualan nasi kuning satu, jualan nasi uduk satu, jualan nasi minyak satu, jualan nasi lemak satu, bikin bubur ayam, bikin esnya. Kan orang makan perlu es dong, perlu teh botol dong. Nah, kenapa nggak begitu cara berpikirnya gitu loh. Nah, itu dijelaskan di situ, di games itu. Jadi games itu sederhana, tapi anak-anak itu bisa melihat, oh iya ya, saya tuh harus bersstrategi. Di sini udah penuh, di sana masih kosong. Nah, seperti itu. Kalau misalnya satu komplek ini yang jualan gas, tabung itu udah terlalu banyak, ya pindahlah komplek yang masih baru. Gitu loh, seperti itu. Jadi, sebenarnya kita cuci otak sih ke anak-anak itu, dalam tanda kutip ya cuci otaknya, artinya memberi mereka alternatif cara pandang yang berbeda dalam mengenikapi satu masalah. Nah, itu gamesnya seru banget. Alhamdulillah, so far so good. Semua anak-anak yang ikut game itu suka banget. Bahkan ada yang sampai mencoba berulang-ulang, dan efeknya adalah sumpit aku banyak yang hilang. Gitu ya. Jadi kemarin baru beli lagi, karena tiba-tiba sumpit balusin tuh jadi tinggal cuman berapa tujuh pasang gitu. Gitu guys. Jadi, mungkin saking semangatnya. Pengen latihan kali. Dan ada satu lagi. Banyak sekali fakta di lapangan itu, di mana anak-anak di kamu tuh gak pernah pakai sumpit. Gak pernah pakai sumpit. Tapi saat itu games, dia dengan sekuat tenaga daya upayanya, mau nyoba, mau belajar pakai sumpit, walaupun dengan cara yang aneh. Ada yang begini, ada yang dicungkil-cungkil. Terserah deh, pokoknya caranya gimana. Saya bilang kayak gitu. Yang penting kamu benar, jujur. Kamu punya strategi. Kamu terus bertahan, berusaha. Terus akhirnya anak-anak tuh bisa dan dapat hadiah dari kita. Happy banget gak sih? Jadi, kita berusaha dengan komunitas sosial Katisha kita, merubah anak-anak generasi muda menjadi generasi yang lebih baik daripada aku dan kamu. Gitu guys. Mudah-mudahan. Harapannya sih begitu. Nanti aku jelasin lagi games-games aku yang lain yang seru ya. Dan apa latar belakang games itu diciptakan oleh aku. Gitu. Salam, aku Nunun Jakfar. Komunitas sosial Katisha. Hoorah. 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 Hoorah.